Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi lagi-lagi berjumpa bersama saya Arief Angon masalah ternak ayam kampung ini menurut saya itu hal yang mudah lah kan teman, yang penting ada kemauan ada tempatnya ya kan, seperti itu yang jelas juga ada ayamnya jadi minimal itu kita pertama-tama itu harus mempunyai ayam yang indukan jadi perbandingannya itu 1 banding 3 atau 1 banding 5, maksudnya 1 pejantan dan 3 betina atau 1 pejantan, 5 betina jadi setelah itu kan ini diumbarkan dulu teman, supaya antara betina dan pejantannya itu kawin dan dia bisa bertelur teman setelah itu bertelur kan kita tetaskan dan kita jadikan ayam-ayam kutuk-kutuk teman jadi setelah itu kan ada kutuk-kutukan umur 1 bulan terus setelah itu umur 2 bulan atau 3 bulan kita pisahkan, supaya lebih maksimal dan kita nanti meregenerasi selanjutnya teman jadi setelah itu untuk yang pejantan-pejantan kita bisa jual sebagai ayam pedaging atau disembelih karena kalau ayam kampung itu kan banyak pemilatnya terus yang betina-betina kita bisa kok dijadikan ayam kampung buat telur jadi seperti ini menggunakan sistem ayam kampung buat telur jadi hasil dari telurnya ini ini bisa juga untuk biaya operasional untuk ternak kita jadi supaya kita tuh operasionalnya itu tidak ya ibarat tidak menguras kantong seperti itu kan karena kita sudah mempunyai masukan dari ayam-ayam betina yang dijadikan ayam kampung petelur seperti ini jadi sisakan beberapa ekor untuk regenerasi berikutnya teman dari jumlah ayam petelur itu jadi saya menggunakan ayam betina ini untuk petelur saya menggunakan sistem pakan basah bukan sistem pakan kering jadi setelah pakanannya ini habis kita baru kasih minuman teman air minum buat ayam kampungnya ini supaya minum karena ayam kampung ini salah satu binatang yang mestinya tidak suka terlalu minum seperti itu jadi kalau kita mau menggunakan sistem pakan kering juga boleh banget tinggal kita kasih tempat pakannya itu dua jadi ada tempat pakannya dan ada tempat minumnya seperti itu teman jadi betul-betul teman yang seperti ini jadi kita akan menghasilkan hasil yang non-stop bisa dikatakan jadi kita satu kali beli ayam bisa menghasilkan banyak ayam jadi tidak perlu sering beli ayam jadi cukup beli satu kaket jantan dan tiga butina ini sudah cukup untuk regenerasi selanjutnya jadi setelah itu ini regenerasi setelah ayam kampung ketelurnya ini sudah mulai kita akhir dan kita siap regenerasi ayam selanjutnya jadi tinggal kita masukkan ayam baru ke dalam kandang jadi kita tidak kekurangan bibit ayamnya dan tidak kehabisan yang penting itu kita butuh ketelatenan teman memang butuh waktu kalau kita meregenerasi sendiri tapi untuk perhitungannya itu lebih hemat kalau kita meregenerasi ayam kampung kita ini sendiri teman jadi kalau kita berternak ayam seperti ini kita akan menghasilkan bibit-bibit yang bagus yang benar-benar bibit-bibit muda kan biasa kalau kita ternak mau beli ayam babon ini ayam benar-benar masih muda atau udah tua kan karena kita tidak tahu karena kita tidak benar-benar kita yang melihara tapi kalau kita yang benar-benar kita yang melihara ini ayam bagus ayam masih muda ayam masih tua kita udah udah tahu karena kita yang merawatnya dari kecil sampai dia besar seperti itu teman jadi sistemnya seperti ini teman juga pakannya simpel lebih hemat makanannya untuk perbandingan saya sendiri dulu saya tenak bebeknya itu untuk kasih pakan bebek sama ayam lebih hemat kasih pakan ayam ini saya seperti itu dan untuk ayam petelur saya ini saya juga kasih pakan seperti pakan bebek ada jagung giling terus ada dedak ada konsentrat telur seperti itu industri yang diperlukan oleh ayam kampung petelur ini harus tercukupi teman seperti itu jadi harus ada kita selalu jadi dari hasil telur ayam kampung petelur ini kita kan untuk biaya pemasukan jadi biaya operasional untuk ternak ayam selanjutnya jadi tidak terlalu menguras kantong bahkan sebagai tambahan pendapatan kita dari ternak ayam kampung sistem petelur seperti ini karena ada masukan dari telur ayam kampungnya setiap hari dan kita tidak bingung biaya makanannya untuk ayam itu sendiri teman oke teman jadi seperti ini teman seri saya tentang ternak ayam dan menghasilkan hasil yang non-stop jadi kalau teman teman mau mencoba silahkan semoga berhasil oke saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat mencoba selamat mencoba